Terima kasih telah menonton! Aku sebagai saksi di sini. Oke? Berli. Sayang aku lapet. Padahal selesai dari bioskop, niatnya aku pengen ngelamar kamu langsung. Yaudah makanya keluarin aku dulu ini. Gak bisa prosedurnya seperti ini Berli. Tapi kan di situ juga ada kamu, sebab kamu masuk dong. Ya aku kan masalahnya gelap. Pelan-pelan aja kali. Oke. Ayo. Kamu mendengar pembicaraan saya? Enggak Pak Komandan. Saya lagi fokus bersih-bersih. Kok Pak Komandan ada di sini? Ya daripada ada di situ. Aku ngomong sini aku dekat dengan dia. Yaudah Pak Komandan gak boleh pilih kasih dong. Maksud kamu apa? Ya iyalah giliran dia Pak Komandan tolongin. Pak Komandan terus berbuat adil. Karena dia gak bersalah ayo. Kata siapa dia gak bersalah? Ini kan saya lagi berusaha menceritakan. Kamu dari mulai bioskop jadi provokator ya? Ya Pak Komandan kan udah ketahuan. Dia nih penyebabnya tuh perempuan jadi mati. Saya yakin ini pasien sesuatu. Saya lagi menyelidiki. Halah. Udah Pak Komandan jangan pilih kasih. Terjadi di Omelin sama yang lain deh. Enggak, aku gak pilih kasih. Jadi ribu kan. Kamu gak pilih kasih kan? Aku pilih kamu. Aku gimana? Aku gak ada yang milih dong. Kasian gak ada yang milih. Aku gak pilih siapa siapa. Tolonglah. Ini Popko nama minumannya. Ketinggalan. Tuh liat. Hilang perhatian banget tuh. Kayak gini-gini dia perhatiin tuh. Ini buat kamu. Ini buat siapa tuh mas siapa? Ini. Kamu kan udah 4 hari gak makan. Makanlah. Kamu masih makan. Baru banget Cahanya. Baru banget Cahanya. Sebelum nonton dia juga belum makan. Ya Bu. Popko minuman tadi mana? Eh jangan dimakan. Itu barang bukti. Takut ada racun jenidanya loh. Ya berarti aku harus dibelit dong. Ya aman-aman aja tuh abis makan tadi. Mungkin itu yang gak ada racun jenidanya. Tapi bukan untuk dimakan dong. Ada 2 kesalahan anda. Popcorn jangan dimakan. Besi jangan dikempit. Makin keras tuh besi ntar. Itu sebetulnya besi. Besi itu adalah sebenarnya aku. Jelmaannya. Terus aja. Terus aja main jelmaan. Tiba-tiba jelmaan besi. Main jelmaan terus aja. Setia Nida selain bikin mati bikin ee ee. Takutnya dia makan juga. Komandan harusnya komandan juga ikut ditahan sebenarnya. Eh udah yuk lang kita balik aja yuk. Ini jalan kerja udah beres. Enak. Pasti banyak ya. Sama hati-hati jalannya. Semoga beres. Hilangin para warga dukung saya. Oke siap. Siap pak. Bentar ya Bu. Tolonglah Cah. Izin. Saya yakin dia gak bersalah Cahanya. Saya izin dulu komandan. Bukan terlepas dari perempuan ini lagi diketama komandan atau enggak. Cuman kita harus tetap menjalankan proses yang berlaku. Iya. Jadi kita harus minta keterangan dulu. Komandan juga ada kecurigaan kan. Enggak kan. Ada sih tapi sedikit. Enggak dong kamu kayak gitu sih. Tuh kan aku kepentok. Apanya. Tuh kan aku tuh gak bersalah. Iya. Loh dia keluar sendirian. Iya dia keluar sendirian. Emang mau barengan. Nah dia kan satu-satu yang diterima. Iya nanti kamu nanti. Iya jangan barengan dong. Namanya siapa Berliana ya. Gak ternyata kamu kedinginan. Badannya di sini. Badannya di sini. Badannya di sini. Badannya di sini. Oke. Kamu kedinginan deh. Takutnya kupingnya kedinginan. Mbak Berliana. Benar? Orang ini Giant Jay. Kita sudah kantongi semua data datanya. Ini adalah teman anda. Yang sengaja anda ajak. Ketika ngedit dengan komandan saya. Iya tadinya kan aku mau ngedit itu berdua doang. Cuman aku pikir takutnya sepi. Yaudah aku ajak teman aku. Si Giant Jay ini. Apakah anda mengenali korban? Iya dia teman aku juga. Korban namanya siapa? Erma. Erma. Sulis Tia Ningsih. Wadih. Atau biasa dikenal Er Master. Karena dia guru karate. Iya. Suka dimanggil Master. Iya tapi Erma ini ternyata emang udah kenal Berliana udah cukup lama dari penyelidikan saya. Udah. Ada beberapa transaksi yang dilakukan dari Mbak Berliana. Transaksi apa Sur? Uang. Hah? Ada apotasinya. Kalau orang beli belanja kan harus pakai uang. Ya ada hubungan apa? Sedekat apa dengan Erma? Saya takutnya ini masalah utang-piutang. Makanya sampai ada penghilangan nyawa. Kamu belain aku dong. Anda harus blue. Tangan. Nih. Yang ini. Tangan sama aja. Kayaknya sempat ada cek cok deh sama Mbak Erma. Apa betul? Kamu dengan Erma pernah terjadi perseteruan? Engga. Tidak kamu ada modus sakit hati lalu kamu ingin mencelakakan dia. Engga mungkin kan hati aku udah buat kamu. Kenapa kamu mengajak mereka berdua padahal kamu ngedeteh sama aku? Ya karena biar kamu kenal juga sama teman-teman aku. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan clue dari kata kenal. Iya berarti sama-sama kenal. Sama-sama kenal. Kenal itu dari kata ken dan nal. Jadi kita harus melihat bahwa ken itu adalah sebuah akhiran. Ya. Disebabkan. Disebabkan. Diharapkan. Diharapkan. Iya. Nah. Ngapa ada muter semua disini sih? Ikutan mikir. Surya. Ya Pak. Apakah gula tersebut sudah dideteksi ada mengandung racun disitu? Barang buktinya lagi dibawa ke lab forensik. Dan sementara waktu yang dicurigai sebagai sumber dari siandida tersebut digula. Karena saya yang diberikan gula oleh dia untuk diberikan kepada Erma. Yang pertama megang gula itu siapa kamu? Atau dari... A&J? A&J dan Berliana adalah tersangka utama. Saya curiga sebelum masuk ke dalam bioskop. Kamu pasti sudah memberikan gula itu kepada Berliana. Ya betul. Benar. Ya karena dia yang bawa juga. Kak Tulang hasil labnya sudah keluar komandan. Alhamdulillah laki-laki pak penemuan. Selamat. Paru-paru komandan sehat. Alhamdulillah. Katanya sehat parunya komandan. Cuman ada sedikit baladonya doang. Paru-balado. Mbak ini biar saudari Ise yang menjelaskan. Iya. Pak komandan. Mas komandan. Ini hasil labnya. Terima kasih. Kok pensil? Kok pensil? Enggak. Silahkan. Surya. Dia bukan cewek sembarangan Surya. Dia adalah seorang time traveler. Karena aku bisa melihat dia di masa depan aku. Tidak. Oke saya serius. Saya serius sorry. Ada kasus kematian kita harus serius. Benar. Kenapa mbak gak di dalam? Tadi kita tanya-tanya dulu. Jadi ternyata katanya hasil labnya. Racun janida itu tidak tercampur dalam gula. Nah. Yang ngasih gula itu kan tadi saya ngelihat berliana. Berliana. Iya. Ternyata tercampur di? Di dalam sedotan. Sedotan. Berarti satu persatu harus tes nyedot. Ya gak sih?